Kita beralih ke informasi lain, harga ayam potong di Mamuju, Sulawesi Barat melonjak tajam. Saat ini harga daging ayam potong ukuran kecil sudah mencapai 70 ribu rupiah per ekor. Sebelumnya hanya 50 rupiah per ekornya. Lonjakan harga ini membuat para pembeli daging ayam di pasaran berkurang. Kenaikan harga ayam potong terjadi pada pasar tradisional Mamuju, Sulawesi Barat. Kenaikan harga mencapai 40 persen dari harga sebelumnya. Sebelumnya harga ayam hanya 50 ribu per ekor, namun kini menjadi 70 ribu per ekornya. Diperkirakan harga ayam akan terus mengalami kenaikan hingga lebaran nanti. Sementara harga bahan pokok lainnya juga mengalami lonjakan harga yang sangat tajam yang terjadi pada bawang merah dan bawang putih dari harga sebelumnya 25 ribu per kilo, kini menjadi 50 ribu per kilo. Sementara lombok besar sebelumnya hanya 22 ribu, kini naik menjadi 35 ribu per kilo. Sedangkan telur ayam ras yang sebelumnya dijual hanya 38 ribu, kini menjadi 45 ribu. Salah satu pedagang ayam potong, Wandi, mengatakan harga ayam di pasar Mamuju sangat melonjak sekali. Dari harga 50 ribu, kini dijual 70 ribu per ekornya. Kenaikan harga terjadi satu pekan terakhir selama bulan suci Ramadhan dan akan diprediksi naik lagi hingga menjelang lebaran. Sangat melendak sekali harganya ini Pak. Yang tadinya harga kita jualkan harga 60 jadi 70. Sudah sekitar satu minggu ini kenaikan. Maka akan diprediksi akan naik lagi. Ramadhan, kalau kemarin kita mencoba harga itu 7 ribuan sekarang sudah lebih 10 ribu. Bawang putih dan bawang merah tadinya kita bisa jual 25, sekarang sudah harga di pasar 50. Kalau sampai hari ini informasi kita dapat dari pedagang sumber bawang merah dan bawang putih adalah itu termasuk di Makasai itu langka. Kita juga tahu juga kenapa, tapi sampai hari ini bawang ini masih kurang di pasar. Sehingga harga itu melonjak sampai 50. Kenaikan harga bahan pokok ini diperkirakan akan terus mengalami lonjakan hingga idul fitri mendatang. Para pedagang dan masyarakat berharap agar pemerintah bisa turun tangan, agar harga sembako di pasar bisa kembali stabil. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan.